bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah pada malam hari ini senang kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam satu kajian pekanan kita yang insyaallah akan mendapatkan tambahan ilmu yang insyaallah ketika ilmu-ilmu ini kita amalkan maka akan mendapatkan tapi buat-buat dobaran buat komendernya sih komendernya ini apa-apa pambang tak suara ya mohon maaf miknya mohon disini ya mohon untuk dijaga betul-betul baik saya lanjutkan ya ketika kita mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita amalkan maka kita akan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan menuju surga dan insyaallah setelah sebuah majlis kita sebutkan nama Rasul Muhammad salallahu wa ta'ala kita bersolat kepada baginda maka insyaallah kita akan mendapatkan syafat dari beliau di yawmul akhir Allah maaf amin bapak ibu kawan-kawan yang malam hari ini sudah bisa bergabung kajian langsung via zoom mudah-mudahan setiap ikhtiar yang kita lakukan mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan betul-betul diride Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mendekatkan menteri kita kepada kebaikan-kebaikan dan untuk kawan-kawan yang belum bisa bergabung pada malam hari ini dengan banyak agenda dan juga banyak aktivitas kita doakan saja semoga mereka juga senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Baik ini melanjutkan materi yang pekan kemarin ya karena kalau kemudian tidak kita lanjutkan sayang banget ya jadi kita ngomongin tentang baik Allah ngomongin tentang haji dan umroh ketika tidak dituntaskan rasanya masih menggantung ya dan masih banyak pertanyaan dari teman-teman insyaallah malam hari ini kita akan lupa selanjutkan ya meskipun nanti tentu tidak akan bisa selesai sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan ya karena waktu sangat terbatas dan insyaallah kita akan sampaikan malam hari ini temanya sudah tentang bekal menuju betul-betul Bapak-Ibu kawan-kawan Ustadz-udadzah yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala barangkali mungkin perlu juga dikenalkan ya bahwa apa yang kami sampaikan ini ini adalah sebuah materi yang sudah kami rancang yaitu adalah termasuk salah satu termasuk saya adalah sebagai salah satu mewajih ataupun pembina di sekolah haji dan umroh sekolah haji dan umroh betul-betul ya sehingga materi-materi yang kami sampaikan ini tentu juga sudah melalui pengkajian-pengkajian dan juga sudah dipraktekan oleh banyak orang jadi bukan sekedar teori saja dan juga bukan sekedar apa namanya materi yang yang belum pernah dipraktekan seperti itu insyaallah ya maka teman-teman nanti silahkan ini kami bagikan kepada teman-teman dalam kajian pada malam hari ini dan ini gratis silahkan nanti untuk teman-teman bisa amalkan semoga ini menjadi wasilah kebaikan yang cukup besar menjadi benih-benih kebaikan yang nanti akan terus berkembang akan terus tumbuh di setiap daerahnya di setiap keluarga kita masing-masing insyaallah ya kita langsung pada materi mohon izin untuk share pada materi sekali lagi teman-teman mohon untuk diperhatikan mic-nya ya kita buka dulu baik baik jen mengganti baik baik teman-teman yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan begitu ya kemana saja baik itu silaturahim ataupun kemudian wisata atau jalan-jalan maka tentu dibutuhkan sebuah bekal ya teman-teman mau piknik baik itu bersama dengan keluarga ataupun dengan instansi di tempat bekerja atau dengan teman-teman seperjuangan teman-teman apa namanya nongkrong teman-teman gaul begitu tentu ini juga dibutuhkan sebuah sebuah bekal dan teman-teman ketika menyiapkan bekal itu kan tidak sekedar sehari dua hari mungkin biasanya bisa sampai satu minggu sebelumnya ditata dulu apa kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan dibawa ketika menuju tempat rekreasi ataupun piknik tersebut ketika kita melakukan piknik ataupun rekreasi melakukan sebuah perjalanan itu membutuhkan bekal maka tentu ketika kita menuju baik Allah tentu juga ada ada bekalnya ya ada bekal yang harus kita persiapkan dan jangan pernah teman-teman berangkat ke baik Allah sebelum membawa bekal yang yang nanti kita akan sampaikan di sini ya jadi jangan sampai teman-teman coba-coba ya berangkat ke baik Allah sebelum memiliki bekal yang nanti kita akan sampaikan baik bekalnya ada empat insyaallah ya jadi kenapa angka empatnya tidak kita munculkan ya sebenarnya adalah empat bekal menuju baik Allah ya jadi bekalnya ada empat baik kita awali mukadimahnya dulu ya yaitu dari surat Alimbron ayat 97 jadi dasar ataupun dalil terkait dengan umproh dan haji itu ada di beberapa surat di Al-Quran ada lima ayat minimalnya salah satunya ada di Alimbron ayat 97 ya fihi ayatun bayna tummaqamu Ibrahim wa man da'khu lahu kana amina walillahi ala nasi hijjul bayti manistatu' a'ilaihi sabila wa man kafar fa'innna waha ghaniyun anil alamin Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan padanya terdapat tanda-tanda yang nyata diantaranya adalah makom Ibrahim nah teman-teman nanti ketika sudah berada di Baytullah maka akan melihat makom Ibrahim ya jadi tempat dudukan Nabi Ibrahim AS ketika membangun Ka'bah lalu lanjutannya barang siapa yang memasukinya yaitu adalah Baytullah maka menjadi amanlah dia jadi ada satu fitnah terbesar di akhir zaman yaitu adalah fitnah Dajjal yang dimana di seluruh permukaan bumi ini akan didatangi oleh Dajjal yang tidak terlepas daripada fitnah Dajjal kecuali dua tempat yang insyaallah Dajjal bersama dengan pasukannya tidak akan bisa masuki yaitu adalah Mekah dan juga Madinah maka insyaallah ketika orang-orang berada di Mekah dan Madinah maka akan akan aman kemudian lanjutannya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baytullah kawan-kawan Bapak Ibu disini kita berikan warna yang berbeda yaitu adalah mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baytullah manis tato'a ilaihi sabillah ya manis tato'a ini kalau kemudian kita terjemahkan ini artinya memang sanggup ya sanggup melakukan perjalanan atau sanggup mengadakan perjalanan tetapi sebenarnya manis tato'a ini adalah orang-orang yang berusaha sanggup orang-orang yang mengupayakan agar dirinya menjadi sanggup jadi ini adalah aktif ya manis tato'a itu aktif bukan bukan pasif jadi berusaha agar dirinya itu mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baytullah maka tentu orang-orang yang mengupayakan dirinya agar sanggup tentu harus mempersiapkan bekal-bekal ketika menuju ke Baytullah jadi tidak sekedar kemudian asal punya uang kemudian berangkat ya tidak tetapi ini harus ada bekal-bekal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu lanjutannya barang siapa mengingkari kewajiban haji ini maka sesungguhnya Allah makaya sehingga tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta sehingga perjalanan menuju Baytullah ibadah haji ataupun umproh ini sebenarnya adalah kebutuhan manusia bukan kebutuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sudah mempersiapkan segala kebutuhan itu ada di ada di Baytullah ya teman-teman insyaallah termasuk tempat-tempat yang mustajab itu ada di Baytullah doa-doa yang insyaallah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa didapat di di Baytullah kita lanjutkan nah empat bekal bekal apa saja itu yang pertama adalah bekal yakin ya yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala atau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kawan-kawan Bapak Ibu mungkin barangkali ada ya di antara kita yang pernah ya yang pernah dipanggil Pak wali kota misalnya ya atau mungkin pernah diundang oleh salah satu dinas ya misalnya di sedakop ya dinas kooperasi perdagangan dan kooperasi misalnya atau dinas apa dinas apa ketika teman-teman hadir teman-teman berangkat maka biasanya di akhir acara atau di akhir sesi atau di akhir pelatihan biasanya nanti teman-teman akan diberikan amplop sebagai ganti biaya atau sebagai pengganti transportasi yang teman-teman keluarkan untuk bisa hadir di acara tersebut saya pernah ya ketika ada pelatihan dari di sedakop lima hari ya di hotel tempatnya ya kita berangkat-berangkat saja dan alhamdulillah di hari terakhir bener ya masing-masing peserta dibagikan amplop dan itu cukup bahkan lebih ya bahkan lebih berkali-kali lipat dari biaya yang kita yang kita keluarkan maka sama juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil seseorang untuk hadir di sana untuk datang ke rumahnya untuk datang di bayatullah baik itu mekah ataupun Madinah maka tentu sebenarnya sarana dan prasarananya itu sudah Allah siapkan tinggal kemudian kita menjemputnya saja ya tinggal kemudian kita menjemput sarana dan prasana tersebut tentu ini di di apa namanya dikuatkan dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada surat al-hajj ayat 27 ya wa ading fin nasi bilhaji yaitu karijalau wa'ala kulli zamiri wa'ala kulli zamiri ya'ti naminkulli fajin amik dan berserulah ya wa ading fin nasi dan berserulah kepada manusia bilhaji untuk mengerjakan ibadah haji yaitu karijalan maka orang-orang yang faham akan pentingnya panggilan Allah ini untuk datang ke bayatullah maka mereka akan datang bersuka cita dengan berjalan kaki ya yaitu karijalan jadi mereka akan akan berjalan kaki kalau memang itu bukan ya iya kan akan berjalan kaki ketika memang tidak memiliki kendaraan atau kalaupun mereka memiliki kendaraan wa'ala kulli zamiri yaitu mereka dengan mengendarai lalu kemudian ya di naminkulli fajin amik dan mereka itu akan berbondong-bondong datang dari segelap kemudian yang jauh lagi mohon maaf untuk miknya mohon terjaga tidak masuk suara-suara dari luar ya jadi ketika orang sudah faham akan pentingnya panggilan daripada Allah SWT ini maka ketika diseru maka akan segera samikna wa'ato'na ya meskipun harus dengan berjalan kaki meskipun harus mengendarai onta yang kurus meskipun harus mengeluarkan biaya untuk naik pesawat dan sebagainya ya maka harus dipersiapkan manis tatu'a tadi jadi berusaha agar dirinya mampu berusaha agar dirinya yang sanggup untuk bisa hadir di bayi tullah ya jadi ini kawan-kawan kita harus yakin ketika Allah sudah memanggil Allah sudah menyeru lewat nabinya ya jadi sebagai kurirnya adalah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Muhammad s.a.w. kita tinggal mengikuti seruan dari dari Allah dan Rasulnya ini dan tentu sekali lagi sarana dan prasarana ini sudah Allah versi persiapkan maka seperti kemarin kita sampaikan bahwa setiap biaya itu akan diganti oleh Allah SWT bahkan hingga 700 kali lipat nah jadi karena memang Allah sudah persiapkan sarana dan dan prasarananya kita lanjut bekal yang kedua yaitu adalah bekal bekal takwa jadi setelah kita yakin bahwa ini adalah panggilan Allah SWT kemudian kita mempersiapkan diri kemudian bekal yang kedua adalah bekal takwa setiap aktivitas yang kita lakukan baik sebelum kita berangkat ke bayi tullah ataupun nanti tak kalau kita bisa berangkat di bayi tullah maka semua harus dilihat dari kacamata kacamata takwa ada banyak hal-hal yang tidak kita mengerti atau belum kita fahami maka harus kita lihat bahwa ini adalah atas kehendaknya Allah SWT saya sudah berusaha ustad tapi belum bisa berangkat ya memang Allah belum mengizinkan tetapi setidaknya niat-niat baik itu sudah Allah catat sebagai sebagai kebaikan dan Allah sudah catat kebaikan itu bahwa kita punya niatan yang baik untuk bisa hadir di bayi tullah nah kemudian unsur takwa itu sendiri ada tiga yang pertama adalah ikhlas kemudian sabar dan yang ketiga adalah harus berserah diri kepada Allah SWT jadi ikhlas menjalani setiap episode kehidupan kita hingga kita nanti bisa berangkat ke bayi tullah menjalankan setiap ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan lalu kemudian dengan sabar menjalani ikhtiar itu menjalani persiapan-persiapan tadi itu dengan sabar lalu kemudian kita pasrahkan semua pada Allah SWT kapan mau berangkat yuk kapan nah seperti itu maka tinggal Allah yang nanti mengeksekusinya ada di Al-Baqarah yang 197 dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal jadi sebaik-baik bekal kita menghadap Allah SWT adalah taqwa sebaik-baik bekal kita menuju bayi tullah adalah adalah bekal taqwa berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal-bekal taqwa maka sekali lagi kawan-kawan Bapak Ibu nanti ketika misalnya kita sudah bisa berangkat ke bayi tullah maka segala sesuatu akan banyak hal yang yang tidak pernah kita pikirkan misalnya oh ternyata jarak hotel dengan masjid lumayan jauh katakanlah 500 meter misalnya atau mungkin barangkali berdesak-desakan ketika masuk masjid berdesak-desakan ketika sedang tawaf berdesak-desakan ketika sedang sholat dan sebagainya maka ini harus dilihat dari kacamata taqwa harus bersabar harus berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlas dalam menjalani setiap episode kehidupan yang kita jalani ini selanjutkan wama yataqillaha yaja'allahu mahroja ketika kita kemudian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik sebelum kita berangkat ataupun setelah kita berangkat maka Allah yang nanti akan mengadakan jalan-jalan keluarnya setiap kita punya kesulitan baik sebelum kita berangkat ataupun nanti saat proses kita berada di Baitullah maka akan diberikan kebaikan kebaikan oleh Allah akan diberikan jalan-jalan keluarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala wama yataqillaha yaja'allahu mahroja di lantaran kita bertakwa kepada Allah lantaran kita melihat dengan kacamata taqwa maka setiap episode kehidupan yang kita jalani maka kita akan senantiasa bisa berhusnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya tak kala kita harus mengantri di toilet ya ketika sedang ke toilet harus antri ya karena toiletnya kamarnya terbatas kemudian yang ingin buang hajat juga banyak dan itu dari berbagai negara kumpul jadi satu disitu Masya Allah ya maka sekali lagi taqwa ini ada tiga unsurnya yaitu adalah ikhlas sabar dan juga berserah ataupun berpasrah pada pada Allah lalu kemudian bekal yang selanjutnya yaitu adalah bekal bekal ilmu ya berapa banyak jamaah kita yang berangkat ke baik Allah tanpa dibekali dengan ilmu dan berapa banyak orang yang berangkat ke baik Allah dengan dengan ilmu maka kemudian bagaimana agar kita mempersiapkan diri sebelum kita berangkat ke baik Allah ya maka kalau teman-teman nanti belajar dengan sekolah tidak numproh maka tidak akan kita izinkan untuk berangkat ke baik Allah sebelum teman-teman menyelesaikan bekal ilmu ya karena kita tidak akan mengizinkan jamaah kita berangkat ke baik Allah tanpa ilmu ya banyak hal yang nanti apa namanya akan terjadi di sana ketika tidak dibekali dengan dengan ilmu banyak momentum-momentum akan terlewat banyak tempat-tempat mustajab akan terlewat banyak agenda-agenda besar yang yang tidak dilakukan ketika di tempat-tempat yang terbaik di baik Allah ya maka teman-teman nanti harus paham ya harus dipersiapkan ilmu-ilmunya nah ilmunya ada apa saja nanti kita akan lihat ya kita buka ayatnya dulu yaitu di surat Muhammad 19 fa'alam anahu la ilaha illallah waistaghfir lidambika walil mu'minin walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum mamatwaakum maka ketahwilah ya fa'alam anahu la ilaha illallah ya maka ketahwilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali kecuali Allah waistaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat dan kemudian mohon alhampun bagi dosa-dosa mu bagi laki-laki ataupun perempuan ya kawan-kawan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahwilah ini artinya harus dengan ilmu ya untuk kita bisa tahu segala sesuatu maka harus dengan dengan ilmu maka disini pentingnya teman-teman nanti belajar teman-teman nanti membaca ya maka ketahwilah ini ada artinya harus harus dengan dengan ilmu tidak kemudian serta-merta berangkat begitu saja ya atau menjalannya aktivitas kita tanpa tanpa ilmu kemudian di hadis duat muslim jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu untuk belajar tulabul ilmi tadi maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga maka barang siapa yang belajar untuk bisa menuju bayatullah maka Allah akan mudahkan jalan bagi yang menuju bayatullah barang siapa yang menempuh jalan belajar untuk mendapatkan kebaikan kebaikan dunia dan akhirat maka Allah pun juga akan mudahkan baginya jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat ya jadi semua harus didasari dengan dengan ilmu karena ini bekal ya bekal yang nomor-nomor tiga nah kira-kira ilmunya apa saja ya setidaknya kita ada enam poin yang harus teman-teman persiapkan ya di bekal ilmu ini yang pertama adalah terkait dengan fikih umrohnya ya dengan impi umrohnya silahkan nanti dipelajari banyak risalah-risalah terkait dengan fikih umrohnya banyak buku-buku yang sudah membahas tentang fikih umroh yang kedua dalil baik itu ayat ataupun hadis tentang umroh ataupun haji ya jadi apa dalilnya hadisnya seperti apa kemudian yang ketiga pahami juga keutamaan haji dan umroh yang keempat keajaiban doa di tanah suci itu seperti apa jadi bukannya sekedar berangkat kemudian umroh selesai habis itu hanya tinggal di hotel saja atau belanja belanja sampai menunggu kepulangan ya tidak seperti itu tapi harus betul-betul dimanfaatkan harus disampaikan doa-doa ataupun hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbaik dalam waktu yang terbaik dengan doa-doa yang terbaik dalam keadaan yang terbaik kemudian yang kelima yaitu adalah optimalisasi ibadah di betullah di pekan kemarin sudah kita sampaikan bahwa tak kala kita sholat satu kali saja sholat wajib berjamaah di betullah maka sebanding dengan kita hidup di dunia ini dengan 58 tahun kita setiap hari berjamaah di masjid ya di di masjid di sekitar kita insyaallah seperti itu itu baru satu kali sholat jamaah lalu bagaimana kalau kemudian kita empat hari atau tiga hari di betullah insyaallah ya bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnahnya dengan baca Qurannya dengan zikirnya dengan sholawatnya dengan sedekahnya dan seterusnya ya maka bagaimana agar optimal ibadah kita di betullah sampai nanti dengan dengan pulang lalu kemudian yang keenam adalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan pertolongan-pertolongan dari Allah ya ketika kita sudah berupaya berikhtiar di Indonesia tetapi pertolongan Allah belum hadir maka solusi terakhir silahkan ya berangkat ke betullah dengan ilmu dan insyaallah pertolongan Allah akan akan bisa hadir dan tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu lain yang bisa kita pelajari sebagai tambahan bekal untuk menuju betullah ya seperti itu kawan-kawan ya ya jangan sampai kemudian kita berangkat ke betullah hanya sekedar termodal uang saja tanpa dibekali dengan dengan ilmu nah bekal yang keempat yaitu adalah bekal perjalanan kenapa ini berada di poin keempat karena sekali lagi ini bukan yang yang utama ya ini bukan yang utama bekal perjalanan itu memang harus ada tetapi sekali lagi ini bukanlah yang yang utama maka harus yakin kemudian takwa bekal ilmu ini yang yang harus diutamakan terlebih dahulu bekal perjalanan ini ada dua Bapak-Ibu kawan-kawan ya bekal berjalanan ada dua yang pertama adalah bekal fisik artinya kita berangkat ke betullah maka harus punya fisik yang sehat harus punya fisik yang kuat maka silakan dilakukan ya latihan sering olahraga karena insyaallah kondisi disana dengan di Indonesia itu jauh berbeda termasuk suhu disana jauh lebih panas ya kemudian apa namanya udara kondisi sekitar itu juga juga berbeda maka teman-teman ketika tidak dipersiapan fisiknya dengan baik maka nanti akan kaget dia kondisi fisiknya akan kaget maka kita dipersilapkan ya yang mungkin barangkali tidak pernah berjalan lama berjalan jauh ya mungkin kalau jalan jauh paling hanya 20 meter jangka nanti ketika berada di bayatullah ini agak panjang ya misalnya dari pelataran masjid untuk menuju ke lingkup apa lingkar paling dalam di bayatullah di Kaabah ini kan juga lumayan jauh perjalanannya ya atau misalnya ketika di Masjid Nabawi untuk bisa masuk ke Raudho ini juga butuh perjalanan yang yang agak panjang ya seperti itu maka sekali lagi bekal fisik maka persiapkan fisik yang yang baik fisik yang sehat maka solusinya adalah dengan berbanyak olahraga dan juga tentu makan makanan yang yang sehat lalu bekal perjalanan yang kedua adalah materi ya Jadi kalau kalau orang bilang ya uang ya materi atau uang atau sangu ya kalau dalam bahasa maka ini berada di poin paling akhir karena sekali lagi bukan orang-orang yang punya uang yang kemudian bisa berangkat ke bayatullah bukan ya ini adalah faktor-faktor terakhir ini penting tetapi bukan yang paling bukan yang paling penting maka silakan teman-teman nanti mulai mempersiapkan bekal perjalanan ini lewat apa lewat bekerja dengan baik lewat dagang dengan baik lewat bisnis dengan baik atau teman-teman bisa nabung dengan baik atau barangkali bisa mendapatkan umroh ataupun haji dengan grah gratis Insya Allah ya dan itu sangat mungkin ketika sudah tahu ilmunya dan banyak ya ada berapa kawan-kawan kita yang yang mereka belajar dulu tentang baik Allah belajar tentang umroh dan haji cari ilmunya dulu eh ternyata mereka bisa berangkat ke bayatullah dengan dengan gratis Kenapa karena harus mendampingi jamaah Kenapa karena dipercaya oleh kawan-kawannya dan dibayari oleh oleh teman-temannya Kenapa karena dianggap yang sudah ngerti ilmunya nah seperti itu nanti banyak orang-orang yang belum paham ilmunya dan mereka punya banyak uang sehingga akan mencari orang-orang yang punya ilmu untuk diajak untuk bisa mendampingi mereka dan keluarganya Insyaallah ya bisa berangkat dengan dengan gratis Nah seperti itu paham kan dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kudsi disebutkan bahwa jika seseorang mendekat kepada aku satu jengkal ya maka aku Allah akan mendekat kepadanya satu hasta dan jika seseorang itu mendekat kepada aku pada Allah satu hasta maka Allah akan mendekat kepadanya satu satu depan dan bahkan jika orang tersebut berdekat kepada Allah dengan cara berjalan biasa maka Allah akan mendatangi dengan berjalan cepat atau berdari-dari kecil Insyaallah seperti itu ya baik kawan-kawan yang dimahat Allah subhanahu wa ta'ala demikian materi kita ya terkait dengan bekal menuju betullah dan sudah pukul 9 kita akan lanjut untuk sharing dan diskusi kita mudah-mudahan ini bisa difahami mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang kami sampaikan dan bisa diamalkan kami sangat berharap betul teman-teman bisa menjalankan dengan baik menjadikan sebagai wasilah Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa berangkat ke baik Allah ya baik itu ya kawan-kawan kita lanjut untuk diskusi silahkan yang mau bertanya langsung bisa angkat tangan present ataupun pertanyaan bisa ditulis via rumset ya dipersilahkan selamat menikmati Ustadz Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam ya silahkan Bu Dian ya ya oke baik silahkan tadi kan sudah dijelasin tuh ada empat peka semuanya oke tapi gimana terakhir-terakhir ini kan ada aturan pemerintah masa tunggu haji reguler sementara usia kita pun juga sudah seperti ini Ustadz memang benar sih kepingin kebaikullah dengan bekal yang Ustadz tadi ceritakan Insya Allah pun kalau kita sudah apa ya udah lepas dari masalah kita sendiri Insya Allah kita berangkat yakin berangkat tapi bagaimana ya Ustadz ya dengan masa tunggu haji reguler apalagi kalau di Jawa Timur cukup ini ya lama ya kalau saya lihat Jawa Timur 69 tahun Insya Allah Kabupaten Banten ada yang 97 tahun nah bagaimana menurut pandangan Ustadz sendiri apakah kalau saya menikmati sih seperti ini saya juga kurang-kurang ini sama pemerintah apakah terus kita punya anak pocat kecil langsung didaftarkan haji atau bagaimana ya Ustadz ya umur manusia pun juga gak tahu 60 ke atas udah alhamdulillah kayaknya dikasih bono sama Allah gitu sih Ustadz bagaimana menurut Ustadz baik ya makasih ini menarik sekali ini pertanyaan kemudian ya jadi teman-teman ketika kita sudah yakin bahwa untuk bisa hadir di betullah baik itu umroh ataupun haji maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah action-actionnya apa yaitu adalah mendaftar jadi teman-teman kalau sudah yakin dengan dalilnya sudah yakin dengan ayatnya sudah yakin dengan hadisnya yakin bahwa Allah yang memang mengundang dan nanti mempersiapkan sarana dan prasarananya untuk kita semuanya maka Bapak Ibu sebagai bentuk keyakinan itu sebagai bentuk kesungguhan manis tatoa sebagai menyiapkan dirinya untuk bisa sanggup dan mampu menuju baik Allah maka harus action actionnya adalah dengan mendaftar mendaftar kemana mendaftarnya dua ya teman-teman ya mendaftarnya dua satu mendaftar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pemilik alam semesta pernah enggak teman-teman berdoa ya Allah saya tahun 2024 berangkat ke bayatullah pernah ke teman-teman berdoa ya Allah tahun depan saya bisa umroh ya Allah tahun depan saya bisa haji pernah enggak teman-teman kemudian berdoa lapor sama Allah ya Allah saya pengen berangkat ke bayatullah pengen haji pengen umroh terserah engkau caranya ya Allah jadi lapor dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala sang pemilik alam semesta yang kedua daftarnya ke siapa ya daftarnya kepada biru ataupun kepada lembaga terkait yang memang menangani soal umroh dan juga hajinya ya silahkan pakai pakai pendaftaran bayar nggak Ustadz nah masing-masing biru tentu punya kebijakan masing-masing ya silahkan ya silahkan hadir datang bahkan teman-teman yang yang baru belajar kita sarankan langsung bikin paspornya ya bikin paspor ya paspor itu 355.000 tetapi berlaku untuk lima tahun lumayan itu kan hemat ya punya kalau udah jadi paspor lapor lagi sama Allah ya Allah sudah bikin paspor ya taruh di atas saja dah waktu kita tahajud nangis sama Allah minta agar gemudahkan bisa berangkat ke bayatullah ya seperti itu nah sehingga kemudian bagaimana cara kita mensikapi kondisi-kondisi kita saat ini ya haji lama Ustadz Ya Allah ya sudah kalau saya pakai reguler hehehe kalau saya pakai reguler kawan-kawan coba teman-teman hitung ya kawan-kawan hitung kawan-kawan berdaftar reguler tahun ini ya misalnya berangkat katakanlah 40 tahun lagi jangan 40 lah katakanlah 25 tahun ke depannya teman-teman kawan-kawan daftar reguler berangkatnya 25 tahun lagi kira-kira berapa biaya 25 tahun ke depan itu bisa jadi biaya kita berangkat reguler 25 tahun ke depan itu sama dengan kita berangkat haji plus tahun tahun ini kira-kira begitu karena setiap tahun kan ada kenaikan biayanya jadi menunggu nanti setiap tahun ada kenaikan kalau 25 tahun lagi kira-kira ya hampir sama dengan atau mungkin bahkan lebih lebih daripada biaya haji plus di tahun ini ya haji plus tahun ini kurang lebih 150 sampai 180 juta ya ya kira-kira kalau kita berangkat haji reguler 25 tahun ke depan ya kira-kira seratusan juta lah biayanya ya seperti itu maka silahkan teman-teman kita tidak usah mikir yang reguler biarkan ya reguler enggak usah kita pikir kita fokusnya kepada Allah SWT agar kita bisa berangkat haji furoda atau minimal haji haji plus begitu ya enggak usah mikir reguler Haji plus tuh insyaallah antrinya 5-8 tahun Insyaallah cukup ya teman-teman bisa cukup kalau haji furoda tanpa antri langsung berangkat nominal harga tentu juga berbeda ya tapi sekali lagi kawan-kawan Allah itu yang maha kaya Allah yang bisa memberangkatkan Allah yang membolak-balikkan hati dan Allah sangat mudah untuk bisa memberikan rezeki kepada siapapun ya di pekan kemarin sudah kita berikan contoh ya kawan-kawan Ustaz Tata Setaria beliau belum atau tidak pernah memdaftar haji reguler ya teman-teman mendaftar beliau tidak mendaftar ya karena beliau yakini betul bahwa ketika mendaftar harus mengantri 20 tahun ya kalau di Kelaten 20 tahun ngantrinya cukup lama akhirnya sudah langsung aja tembus Allah ya langsung tembus sama Allah SWT yaitu dimana berangkat umroh tiga kali tembus terus ya tembus terus ya punya kejar Allah Alhamdulillah akhirnya di tahun keempat beliau bersama dengan istri bisa berangkat haji furoda tanpa antri ya 500 juta beliau bayarkan insyaallah dan itu kes ya bukan uang uang pinjaman ya kok bisa ya bisa Allah bisa datangkan rezeki dari mana saja dan Allah bisa berikan kepada siapa saja yang memang sudah Allah berhendaki untuk bisa berangkat berangkat ke kebetulah ya seperti itu Bu Dian nih ya kita fokus aja nggak usah mikir yang reguler ya kita yakin aja sama Allah Insyaallah bisa berangkat haji plus ataupun haji furuda Insyaallah demikian Bu Dian baik lanjut yang lain Hai Mita M... ya Oke baik-baik siap Terima kasih Tanya Pak Ustaz Ya oke baik Siapa ini Bu Rahmawati ya Baik silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi disini tentang Tentang adanya amalan-amalan yang mendatangkan pertolongan dari Allah itu dari poin ilmu Yang ke enam Di sini seumpamanya seseorang mempunyai keterkaitan yang hubungannya dengan tiba Terus dia itu berangkat umroh Contohnya ada orang itu ada hubungannya di dunia dengan tiba Terus orang tersebut ingin berangkat umroh Ingin memperbahar hidupnya Ingin berdoa disana Ingin insaf Apakah bisa doanya itu terhalang atau tidak ya Ustaz Ya oke Seperti itu Baik yang lain Itu aja Ya mohon pencerahannya dan jawabannya Terima kasih Baik Baik Ya Dosa Itu akan menjadi penghalang Menjadi penghalang ataupun menjadi tirai Lalu kemudian Penghalang ataupun tirai ini akan terbuka Tadkala seseorang melakukan tobat Jadi Yang menghalang ini tadi Tirainya ini nanti akan terbuka ketika seseorang itu Tobat kepada Allah SWT Maka ketika seseorang berangkat ke Baitullah Memang dalam rangka bertaubat Sungguh-sungguh bertaubat Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Dan insya Allah nanti setelah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Maka doa-doanya akan dijabah oleh Allah SWT Insya Allah demikian Dua Rahmawati Oh ya Terima kasih Pak Ustad Atas jawabannya Baik Sama-sama Bu Rahmawati Malam Ustad Sama-sama Bu Rahmawati